selamat datang kembali di channel skywave team di video kali ini gua ada project mau ganti pentil velg gua nih pentil tubeless yang dia tuh ada rembes di bagian karet samping sini karet sampai hancur ya ini kondisinya kemarin terakhir nambah angin dia ada angin ada angin keluar ya neng videonya gue tambahin di sini jadi untuk kondisinya sekarang sih anginnya masih kenceng ya karena udah gue tambahin anginnya tapi dia enggak bocor banget ya mungkin segala empat hari angin tinggal setengah misalkan tekanan angin 354 hari kemudian tinggal 20 untuk sekarang sih malah enggak enggak begitu parah ya kayak kemarin ya cuman tetep harus diganti karena ini lumayan ribet juga ya kalau misalkan tiba-tiba bandnya kempes di jalan itu agak repot karena enggak semua tukang tambah ban mau megang skywave apalagi buka pelak segala macem ya karena semuanya enggak semuanya mau Oke langsung aja nanti kita ganti ya ya langsung kita sampai bongkar ini pentilnya dicopot ini udah kepasang semua ya ini pentil dari ganti tadi ke tukang ban ya akhirnya karena pompa kompresor ini kurang gede akhirnya dibawa ke lay tidak kepasang semua ban kenceng sama tadi ganti bearing arm 62 kok 62032 RS bearingnya ASB udah lancar ya nah ini nih motor ini nih lagi jalan-jalan bobokannya lumayan eh gede suaranya lepas jangan dibawa jalan bisa dibawa jalan setang begitu habis jatuh dari ini karena ada orang main belok aja menerbalik foto-nya baret-baret setangnya agak miring sebelah kiri nih bearing armnya udah diganti udah enak yang muternya lancar tadi agak nahan ya ini pake merek ASB harganya murah meriah enggak mahal-mahal banget tinggal PR ganti bearing Baxi VT 6.200 RS itu agak susah nyari overall motor udah enak PR tinggal ganti pentil depan sama ganti bearing Baxi VT ya itu kalau mau halus banget selebihnya untuk saat ini udah aman tadi busi juga baru bersihin Oke segini dulu video dari gue tentang pentel eh pentel sebaiknya kalian ganti yang drat luar ya dibanding drat dalam sebelum ini kan pakai drat dalam ya jadi dia murid di dalam kalau murid di luar jadi kalian pakai yang drat itu lebih baik lebih baik dan lebih gampang dipasangnya sama lebih awet Oke sekian terima kasih